Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel saya ini dalam sore ini kita akan mencari selamat menikmati kita menemukan tanda-tanda ujian-jian ujian ujian lagi ujian 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 Buat menjadikan sarang Eh, gede-gede Gede, men Lihat Kita menemukan Telurnya gue Tuh, deketin men Tuh Kita menemukan telurnya Di sebelah sini Dan kayaknya Puyuh itu Bertelur di sekitaran sini gue Tuh Ya Kita dapet tiga Kita cari lagi ke depan Sampai tau ada Buat menemukan Buat menemukan Bisa 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 Buang-buang sering kayak gini Buing itu Bikin sayangnya gue Atau sarangnya ya Tapi kayaknya disini Anak pemadikan Nah gue Tuh Ternyata Bener kan Si burung puyuh itu bersarang disini Cuman induknya gak tau kemana ini Kita ambil aja telurnya Kita dapat enam Mudah-mudahan Jadi burung puyuh itu Kalau bertelur dia Tidak seperti burung-burung biasa gue Kalau burung piit Atau burung yang lainnya Kalau bersarang itu Kalau bertelur itu Tepat di dalam sarangnya Cuman Kalau burung puyuh Dia bertelur Dimana aja gue Kadang dia bertelur Di sarangnya Atau dia bertelur seperti Yang tadi Pertama kita temukan telur Di sembarang tempat ya gue Kalau puyuh itu Asalkan di tempat itu Jarang terlewati oleh Manusia Nah Disanalah burung puyuh itu Akan bertelur gue Kita lanjut cari ke depan Cuman tau Ada lagi gue Yuk Kita langsung gas Gue Kita Tadi nemuin lagi telur Dan kayaknya Telur punya itu Udah mau menetes Tuh Udah mau netes Ya netas Tapi Gak tau ini Ke injek-injek Sama induknya Atau gimana Tuh Liat Ya Tuh Yang dua Yang baru saya nemu Itu kayaknya Mau netas Tapi langsung Saya ambil Dan kita bikin Olahan aja gue Lagi pula Induknya Emang lagi gak ada Disayangnya Dan disarangnya Mungkin Induknya itu Lagi mencari Makanan ya gue Nah Gak usah nunggu lama-lama gue Kita langsung Olah telurnya aja ya Dikarenakan Burung puyuhnya Gak dapet Yang dapet Cuman telurnya aja Jadi kita olah Telurnya aja gue Kita langsung Gas gengoy Aboy Nah gue Liat tuh Sambil nunggu Telurnya Mateng Kita Siapin dulu Bumbu-bumbu Buat semurnya gue Ya Disini udah ada Dua siung bawang putih Dan dua siung bawang merah Dan Kita langsung Olah aja dulu Bumbu-bumbunya Udah Tau lak Sampai Bumbu-bumbu Liat dui Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Nah, kalau udah alur kiling Berarti siap untuk dimasak Kita lihat dulu Apakah telurnya udah mateng atau belum Kita langsung Gas Tidak 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 Kita kupasin dulu kulitnya Kita taruh disini Sudah Yang ini mah ancur gue Yang tadi mungkin keinjek sama induknya Tuh, jadi hancur Tidak 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 Kita olah aja Kita taruh lagi disini Aduh, panas gue Ini kulit tipisnya Masih menempel Nah, gue Ini tulur yang terakhir Kita kupasin Kulit kulitnya Atau cangkangnya Gue Tuh Ini masih setengah mateng kayaknya tuh Oke gue Begini kita langsung Pasak bumbu yang tadi kita ulek gue Gas Gak Gak Oke gue Karena minyaknya udah panas Kita langsung masukkan Bumbu yang tadi kita Kita ulek Lalalalalala Oh, ini wanginya udah bener-bener tercium Seperti biasa Kita tambahkan air Dan kita langsung masukkan telurnya Biar tercampur sama bumbu-bumbunya Ini biasa Kita kasih garam Kasih penyedap Kasih sedikit mecin Tidak lupa Tidak lupa Dikasih juga Gula pasir Kita aduk-aduk Biar bumbunya tercampur Kita tambahkan kecap Kita tambahkan kecap gue Aduk Kita tunggu sampai bener-bener matang Ini ya gue Kita gedein lagi apinya Ini kurang lebih Kita tunggu 7-10 menitan gue Kita tegaskan gue Biar lebih enak Kita tambahkan Kita tambahkan petai Aduk Tuh, lihat ya Kita tambahkan petai gue Biar lebih nikmat ya Ditambahkan petai itu Jadi aromanya itu Bener-bener Khas banget Tuh Oke gue Kita tunggu sampai matang Nah oke gue Ini kayaknya udah matang Kita langsung angkat aja gue Ini aromanya bener-bener Bener-bener wangi banget gue Menggugah selera ini gue ya Kita langsung eksekusi Kita langsung santap gue Gas kan gue Nah gue Dikarenakan Kita Nemutur puyuhnya gak banyak Jadi Nah wayahnya lah men Seetik ewang mennya Siap Siap Nah Seperti ini Tuh Tuh Buat kameramen Tiga Dan saya Lima gue Ya Kita langsung santap Kita langsung eksekusi Kita langsung Gas kan gue Nah gue Nah gue ini Telur puyuh Bumbu kecap Plus Petainya udah matang gue Kita langsung Sikat Kita langsung Eksekusi gue Seperti biasa Sebelum kita makan Kita lupa Kita selalu membaca doa ya Bismillahirrohmanirrohim Kita langsung Santap gue Bismillahirrohmanirrohim Wah panas Sudah benar mantap gue Kita coba petainya Wajib mencoba ini di rumah gue Telur puyuh kecap Temah petain gue Ini kalau tambah nasi Pasti enak banget Dan bisa dijadiin Temen Atau bisa dijadiin Lauk pauk Kita surput Kuahnya Enak banget gue Telur yang Masih Selamat Ini Benar-benar Menambah Carasan Manis Dan Buri gue Jadi Pelempisan gue Karena kan Kuning telurnya itu Masih setengah mateng Tercampur di mulut Dan benar-benar Acanya itu Repek banget Gue ya Masih setengah mateng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati